Intro Tapa hari? Tau siap pagi hari? Pemirsa terima kasih masih bersama kami Masih dengan tema yang sama yaitu kebaikan-kebaikan di bulan syawal Di segmen sebelumnya saya bertanya kepada Pak Ustaz Apa arti dari taqabalahu wa minna wa minkum? Apa artinya? Yuk kita dengar sama-sama Tapa ada Ustaz? Taqabalahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum Artinya semoga puasa kamu diterima oleh Allah Puasa aku dan puasa kalian Ya minkum, artinya ini kata jamak Jadi ketika kumpul-kumpul sama keluarga Jadi salah satu kebaikan juga dalam syawal itu Apalagi di Indonesia terutama, berbeda dengan negara lain Kita ini luar biasa Abis idul fitri, kita kumpul-kumpul Bermudian halal bihalal Itu subhanallah ya Kita mendoakan orang lain semoga Apa yang dia lakukan selama bulan syawal Ramadan itu diterima Puasanya siyamana Puasaku wa siyamakum Dan puasa kalian atau puasa anda Nah ini doa Doa ini tidak dilakukan oleh Rasulullah Tapi dilakukan oleh para sahabat Ya kan? Kalau minna aydin wal faizin Dilakukan oleh orang-orang Indonesia Dan sebenarnya sama aja Artinya kebaikan Kalau yang namanya doa Anda kan biasa berdoa juga minta sesuatu gitu kan Kadang kita pakai konteks sendiri Itu boleh gak ada masalah Selama bukan hal-hal yang melenceng dari situ Jadi gak ada masalah Jadi minna aydin wal faizin Terus mengucapkan Yang dibalas oleh kata Naam ya Pak Ustaz Naam atau Semoga Allah Semoga engkau mengabulkannya Atau ya Karim Tadi saya membahas tentang hal-hal di hal Apa itu Pak Ustaz Jadi budaya kita ini bagus ya Kita silat rohim Nah kan kita tahu sendiri Bagaimana manfaat Manfaat dari silat rohim itu Apalagi pernah saya juga bahas Di segmen apa namanya Di episode-episode sebelumnya Tentang bagaimana silat rohim itu Bisa memanjangkan umur kita Dan Satu lagi Bisa melapangkan rezeki Kalau memanjangkan umur Saya sudah bahas di episode sebelumnya Silahkan cari episode dimana itu ya Silahkan cari Nah sekarang Saya mau bahas dari segi yang lain Apa itu dari segi kelapangan Kelapangan rezeki Kelapangan hidup ya Kelapangan rezeki Nah itu penelitiannya di kota Roseto Masih di kota yang sama Yang pernah saya bahas Dimana mereka itu umurnya panjang-panjang Ternyata disana itu Disana itu tidak ada angkar kriminal yang tinggi Seperti di negara Iya di kota-kota lain Di Amerika Karena Roseto itu di Amerika Di Pennsylvania Sebuah state Atau kita sebut dengan provinsi Kalau Indonesia sebut Provinsi Kalau Amerika sebut state Pennsylvania Atau di Apa namanya Di sekitar New York gitu Nah Sekarang kita pelajari bahwa Di Indonesia Kenapa terjadi Angka kriminal tinggi Ya Sebenarnya kita belajar Rasulullah SAW itu Mengajarkan kita untuk Memperbanyak silatul rohim Karena gini Kenapa orang mau mencuri Kenapa orang melakukan kejahatan Bisa jadi tidak ada perhatian dari orang tua Itu yang pertama Yang kedua Tidak ada perhatian dari lingkungan sekitar Akhirnya apa Siapa yang perhatikan dia Orang-orang jahat Sini Makanya begini Sekarang organisasi-organisasi kejahatan banyak Karena kenapa Diamnya orang-orang baik Karena Ali bin Abu Talib berkata bahwa Sebuah kebaikan yang tidak terorganisasi Akan dikalahkan dengan kejahatan yang terorganisasi Yang terorganisir Jadi kalau kita Tidak mengorganisasikan kebaikan itu Maka orang-orang jahatlah yang memegangnya Makanya penting sekali Kita saling mengontrol Saling silatul rohim Menyambut tali kasih sayang Itulah bagusnya Tali silatul rohim Kita bangun halal bihalal Nah maknanya juga halal bihalal adalah Halal itu artinya Memahalalkan Jadi kalau Anda punya salah Sama saudara Anda Atau Anda punya salah dengan siapapun itu Artinya dihalalkan ya Lalu-lalu Dan kita mulai lagi Tapi bukan berarti mulai lagi Berbuat salah Bukan begitu ya Tapi namanya manusia Tidak lupu dari namanya salah Tapi jangan gunakan Untuk membenarkan kesalahan kita Tidak boleh Itu cocok kalau kita gunakan ke orang lain Ya Jadi ada yang biasa begini Saya kan tidak lupu dari kesalahan Ustadz Saya kan tidak lupu dari kesalahan Pak Ya Kalau Anda gunakan itu Anda akan terus berbuat salah Tapi gunakan kalimat tersebut Kepada orang lain Supaya Anda memaafkan orang lain Karena Memaafkan itu jauh lebih mulia Daripada meminta Maaf Yang saya tahu Pak Ustadz Meminta maaf Meminta maaf lebih mulia Daripada memaafkan Kalau minta maaf Semua orang mungkin Tapi memaafkan itu Kan berat gitu ya Tapi ketika dia lapang Dia memaafkan itu Subhanallah Tapi Pak Ustadz Kebanyakan orang-orang yang salah Kayak susah meminta maaf Begitu Pak Ustadz Jadi yang meminta maaf Kebanyakan orang yang benar Supaya Tersambung lagi Yang biasa yang memaafkan itu Siapa Yang merasa dizalimi kan Nah ketika dia halalkan gitu ya Berarti dia mulia sekali Nah dia meminta maafkan Yang berbuat salah Sedangkan yang jadi korban Itu kan Orang yang dizalimi Orang yang dianiaya Dan dia memaafkan Subhanallah Makanya Yang masuk ke dalam surga Yang dapat jaminan Ada salah seorang sahabat Dari Rasulullah SAW Yang dimana Sahabat ini Pernah Di apa namanya Pernah melayani Seorang laki-laki Sahabat lain Untuk memantau Apa yang dilakukan Si laki-laki Yang dijama masuk surga ini Di rumahnya Ya Jadi datanglah seorang sahabat Dia mau Dia bertamu niatnya Tapi dia bilang Ada masalah dengan ayahnya Katanya Padahal niatnya mau ini Nah akhirnya bermalam lah Dikasihkan Namanya Islam kita Diberikan waktu Tiga hari gitu ya Tiga malam Untuk nginep di rumah Saudara kita Yang muslim Nah pada saat Sudah nginep begitu Dia perhatikan Di malam hari Tidak sholat Tidak sholat tahajud Biasa aja tuh Nah sholat lima waktu jalan Tapi sholat tahajud gak Besoknya Puasa gak puasa tuh Terus juga Biasa aja tuh Nah Akhirnya Amalan sahabat Yang dijamin masuk surga ini Biasa aja Tapi pas di hari ketiga Sudah mau pamit begitu Dia bilang Sebenarnya niat saya Bukan karena masalah saya Dengan orang ayah saya Saya cuma memantau Anda Karena Rasulullah S.A.W. Itu mengatakan Bahwa Anda Dijamin masuk surga Kok bisa Apa amalan khususmu Apa amalan khususmu Ternyata amalan khususnya Masya Allah Saat itu Si sahabat yang Dijamin masuk surga ini Mengatakan Saya tidak tahu Saya biasa aja Muslim Ya pada umumnya Nah Akhirnya dia mau pergi Sahabat yang Memantau ini kan Mau pergi Mau pamit Oke lah Gak apa-apa Kalau gitu Pergi Langsung dipanggil Wahai sahabat Silahkan ke sini Kembali lagi Pas kembali Saya ingat Akhirnya Sahabat yang Dijamin masuk surga ini Dia mengatakan Saya kayaknya Ingat sesuatu deh Kayaknya amalan ini Yang mungkin Yang disampaikan oleh Rasulullah Amalan ini Adalah Dimana Sebelum saya tidur Saya selalu Melupakan Saya memaafkan Semua orang Yang berbuat jahat Kepada saya Jadi ingat Memaafkan Bukan minta maaf Tapi besoknya Besoknya Dia berikan senyum Kepada yang Berbuat salah Masya Allah Terlalu berat rasanya Pak Ustaz Berat memang Tetapi Masya Allah Ya Masya Allah Apa yang terjadi Dia dijamin masuk Surga Jadi memang Memaafkan itu Berat memang Tetapi manfaat Juga luar biasa Makanya silahkan pilih Ya Tuhan Ya Pak Ustaz Nanti saya mau bertanya lagi Baik Nah pemirsa-pemirsa Pasti masih penasaran kan Makanya jangan kemana-mana Karena setelah Jeda berikut ini Ustaz akan kembali Dengan Tausia Yang lebih menarik lagi Tetap di Kapari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati